Percayalah kepada Tuhan dan berserahlah kepadanya. Kejadian 43 ayat 13 dan 14 Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembailah pula kepada orang itu. Alah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga dihilangkan. Ketika Israel atau Yaakub melihat bahwa ia tidak berdaya untuk mengubah situasi yang buruk itu, dan salah satunya tindakan yang dapat dilakukan adalah menyerahkan anak-anaknya kepada Allah. Ia berdoa, memohon kemurahan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi yang terburuk. Ia rela menerima kehendak Allah sekalipun itu berarti kehilangan anak-anaknya dan hidup penderita. Inilah sikap yang berserah total kepada Allah, dan oleh karena sikap Israel inilah, Tuhan malah mengembalikan semuanya kepadanya. Mati 10 dan 39 Dan ketika semuanya berakhir, Israel malah mengakhiri hidupnya dengan sukacita di dalam Allah, dan percaya kepada dia yang telah menuntun hidupnya selama ini. Percayalah kepada Tuhan, dan berserah kepadanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!